Intro Beginilah kondisi rumah milik Muhammad Hendrik dan Siti Mas Rufah yang tertimbun longsor di kampung Cirawa, Desa Kanoman, Kecamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur, selasa malam. Kedua korban tewas seketika akibat longsor dari tanah setinggi 10 meter yang berada di belakang rumahnya. Korban ditemukan tim SAR di dalam kamar. Menurut keterangan tetangga korban, sebelum terjadinya longsor, terdengar suara bergemuruh dari belakang rumah korban. Korban tidak sempat keluar rumah saat tanah menimbun bagian rumahnya. Terus datang gelombang, di rumah itu bergelombang, bergelombang dulu. Saya nggak melihat longsor dari atas, dan nggak kehalangku rumah. Terus posisinya yang korban itu, yang anak saya yang dua itu lagi di dalam, lagi istirahat. Nggak lihat longsor. Pas saya maju sedikit, ada longsor, langsung dituturin, dituturin sama cahaya besar. Jadi dorong sekaligus, cuma sekejap. Sementara itu, kedua korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan selama 4 jam oleh petugas dibantu dengan warga. Rencananya, kedua korban akan dimakamkan di tempat pemakaman setempat yang tidak jauh dari rumah korban. Heri Setiawan, Bandung TV